Intro Halo Sobat, jumpa lagi di channel Paman Kepo Indonesia, selangkah di belakang Vietnam PCF-01 adalah rudal jelajah antikapal buatan Vietnam Nama panjangnya VTL Chris Michelle 01 Rudal ini sendiri turunan dari rudal KH-35 buatan Rusia dibuat dengan lisensi resmi dari Rusia Terlihat, disini adalah tapu peluncur rudal dan celupung roket yang diproduksi di pabrik C-189 Radal internal Sensor komponen rudal elektronik lainnya diproduksi secara terpisah oleh VTL Military Industries dan Telecom Group Dua-duanya BUMN milik Vietnam PCM 01 adalah kelanjutan dari proyek rudal KCT-15 yang didasarkan pada KH-35 milik Rusia Beberapa aspek berbeda dari rudal KH-35 Rusia yang asli PCM 01 diklaim mampu menghantam sasaran sejauh 300 km dan mampu memeluhi hulu ledak seberat 300 kg Saat ini, Vietnam sedang bernegosiasi dengan Korea Selatan untuk transfer teknologi mesin turbojet SSE 750K yang biasanya digunakan dalam rudal Hiseu SSM 700K milik Korea Dengan mesin itu, diharapkan rudal ini mampu mencapai jarak 150 km dengan kecepatan 1 mat suara atau setara 7.000 km per jam Ini kapan Indonesia bisa lihat rudal seperti Vietnam Semoga, kelak, Indonesia akan segera menyucur Vietnam membuat rudal-rudal canggih tersebut Terima kasih sudah menonton di channel Paman Kipu Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton